selamat menikmati di mana kemarin pada episode yang lalu kita sudah pernah mencoba untuk irama yang digunakan untuk metode gembira di mana hanya ada irama 1, 2, 3, nada naik, datar, dan turun kali ini kita coba akan diterapkan kepada surat pendek yaitu surat Al-Kawthar di mana kita perhatikan betul bahwa saya akan menggunakan irama metode gembira 1, 2, 3, kemudian berikutnya akan saya coba ditambah variasi irama salah satunya adalah irama kurdi baik perhatikan ini irama metode gembira yang pertama a'udzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim ini masih asli dari irama metode gembira yang pertama naik, yang kedua datar yang ketiga turun hanya seperti itu untuk irama nada gembira berikut ini akan coba saya terapkan menggunakan tambahan variasi kurdi a'udzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim yang ditambahi nada kurdi hanya nanti diirama atau nada yang ketiga jadi nada naik datar kemudian yang ketiga yang ada kurdinya masih persis seperti nada metode gembira nah ini akan saya tambahin pencinta Al-Quran disitu tambahannya untuk memperindah sekali lagi saya utuh bacakan surat Al-Kawthar yang ada nada kurdinya a'udzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim inna a'daynakalkalkawthar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar sadaqallahul azim selamat mencoba para pencinta Al-Quran insya'Allah pasti bisa dan itu lebih indah saya kira itu dulu pengantar nantikan kita terapkan kepada ayat yang lebih panjang cukup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati